Kita ke indeks harga saham gabungan pemerintah di mana terpantau hingga penutupan perdagangan di sesi pertama. Indeks harga saham gabungan melemah tipis 0,06% ke level 6.690.11. Dan kita lihat ini dari IHSG sendiri nilai transaksinya 4,38 triliun rupiah. 278 saham masih mampu menguat di tengah pelemahan, sementara 248 saham tercatat melemah dan menjadi penekan utama dari indeks dan 203 saham lain yang mengalami pergerakan yang stagnan. IHSG berbalik arah setelah 3 hari pada pekan lalu ditutup di zona hijau, adapun pada Jumat indeks ditutup naik 0,42%. Dibandingkan dengan bursa regional Asia lainnya ini cenderung variatif di mana Nikkei Tokyo menguat 0,4%, Hang Seng Indeks dan Shanghai Composite kompak melemah 0,4% dan 0,28% sementara Stray Times Indeks Singapura naik 0,11%. Dan kita lihat saham sesama apa saja yang aktif bergerak dalam sesi satu hari ini dalam top gainers dan juga top losers. Dari sisi gainers, ada PT BA yang masih mampu menguat 3,85% ke level Rp3.510 persaham. Arto naik 0,31% ke level Rp3.200 persaham. Diikutnya saham Akra naik 2,14% ke level Rp1.435 dan Ace Hardware naik 2,19% ke level Rp700 persaham. Sementara itu saham-saham penekan utama dari IHSG di sesi satu terpantau saham-saham Big Caps. Top losers di Siolo Goto yang turun 1,57% ke level Rp125. BBRI melemah 0,92% ke level Rp5.375. Bank Mandiri juga melemah masuk top losers terkoneksi 0,98% ke level Rp5.075. dan juga Telkom turun 2,89% ke level Rp4.030. Sementara itu pergerakan sektoral, ada transportasi dan logistik naik 1,1%, keuangan menguat 0,87%, properti melemah 0,73% dan konsumsi not primer melemah 0,5%. Terima kasih telah menonton!